Semenjak habis operasi, recovery, dan ya saya bantu-bantu juga di Gideon Basinton Akademi Bantu parangin anak-anak, bantu strokin, biar anak-anaknya cepat maju Hai bro, selamat datang di Vli Badminton Pebelutangkis ganda putra Indonesia, Markus Finandi Gideon mengaku sempat menyerankan Kevin Sanjaya Sukamolio Untuk mencari partner baru Sebab, jika harus menunggu dirinya pulih total, itu akan memakan waktu yang cukup lama Sebagai yang diketahui, Kevin Sanjaya saat ini sedang diproyoksikan bersama partner barunya, yaitu Rahmat Hidayat Potensi keduanya sendiri belum teruji dan masih menunggu Kevin Rahmat untuk debut Tetapi, Markus Finandi Gideon sendiri memang sempat menyerankan kepada Kevin Sanjaya Untuk mencari partner baru entah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang Sebab, jika Kevin harus menunggu untuk sembuh, bisa memakan waktu yang cukup lama Ya, baguslah mereka, Kevin Rahmat Makanya kan kemarin waktu itu ngobrol sama dia, yaitu Kevin Saya bilang, kalau nunggu saya itu lama, belum tahu juga mainnya kapan, jadi ya lebih baik sama yang muda Ucap Markus kepada Awak Media dalam acara konferensi pres Scarlett Badminton Turnamen Open 2023 Waktu itu, saya pernah bilang ke Kevin cari partner yang lain dulu Kan gak tahu, ini sembuhnya berapa lama dan sebelum operasi itu saya sudah ngomong Terus nyari jadwal operasinya emang susah dokternya Ya, ini tiba-tiba akhirnya dapat Imbuh Markus Finandi Gideon Tadinya mau di bulan September jadwalnya Tapi kan, kalau bulan September baru bisa main lagi tahun depan Masa setengah tahun dia harus nganggur Sambung pemain berusia 32 tahun tersebut Namun begitu, Markus Finandi Gideon tidak ikut campur dalam keputusan Kevin akan berpasangan dengan Rahmat Menurutnya, keputusan tersebut murni ada pada pilihan Kevin Sanjaya Itu kan pilihan dia, saya kan cuma bilang kondisinya begini Ya, terus pelatihnya nanya ke saya dan ke Kevin Mau pilih siapa lanjutnya Sejauh ini, Kevin Rahmat belum menjalani debut Mereka dijadwalkan melakoni laga perdana pada November 2023 di Korea Master dan Kumamoto Master 2023 Oke bro, sampai disini pembahasan kita Bagaimana pendapat anda? Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!